Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik Perkenalkan nama kakak Rizky Putri Cahyani Dari PG Baut UNESA Kelas 2019 A Disini kakak akan Membawakan dongeng Cerita tentang kelinci Dan kura-kura Pada suatu hari Hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong Dia Menyombongkan dirinya Sebagai kelinci yang paling baik Sudunia Si kelinci selalu menyombongkan Betapa cepat larinya Dia memiliki kaki belakang Yang sangat kuat Dan larinya seperti angin Dia selalu Memperlihatkan keahliannya Berlari kepada teman-temannya Pada suatu hari Si kelinci menyombongkan keahliannya Di depan teman-temannya Saat dia melompat Dia tidak sengaja Menabrak cangkang yang ada di jalanan Dari dalam cangkang tersebut Perlahan-lahan Keluar kepala dan empat kaki Dari cangkang yang ada di jalanan Rupanya Si kelinci menabrak Kura-kura yang tengah berjalan Dengan langkahnya sendiri Saya mungkin bergerak lambat Tetapi Saya dapat pergi kemana saja Yang saya mau Pada kenyataannya Saya dapat mencapai tujuan Lebih cepat daripada kamu Dan lebih kencang daripada kamu Si kelinci berpikir Bahwa kata-kata Si kura-kura sangat lucu Dia tertawa Mendengar perkataan kura-kura Bahwa si kura-kura Lebih cepat daripada kelinci Tidak mungkin Kata si kelinci Bagaimana mungkin Kamu lebih cepat dari saya Saya berlari seperti angin Sementara kamu Merangkat dengan sangat lambat Sehingga sangat sulit dikatakan Jika kamu bergerak lebih cepat Daripada saya Saya mau lihat Si kelinci menantang kura-kura Dengan adu lari Si kelinci Kemudian menantang kura-kura Untuk melakukan lomba lari Sehingga Mereka akan melihat Siapa yang paling cepat Lomba lari Akan diadakan Keesokan harinya Setiap hewan yang ada di hutan Ingin melihat perlombaan lari Antara kura-kura yang lambat Dan si kelinci yang sangat cepat Si monyet Bagian untuk menghitung Pada perlombaan lari Antara kelinci dan kura-kura Baiklah Aku akan menghitung Lima Empat Tiga Dua Satu Lari Dengan satu loncatan Si kelinci berlari dengan cepat Meninggalkan kura-kura Sedangkan Si kura-kura Terus berjalan Perlahan-lahan Selangkah Demi selangkah Sambil matanya Menghadap ke arah depan Si kelinci Berlari Sepanjang jalan Setiap kali dia melihat Kerumunan di pinggir jalan Dia selalu menoleh Dan melabaikan tangannya Jauh 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 Di belakang Kura-kura Terus berjalan Dengan perlahan-lahan Selangkah Demi selangkah Sambil matanya Terus menatap Lurus ke arah depan Tidak lama kemudian Si kelinci Tiba pada suatu Tanda di jalan Tanda itu Menunjukkan bahwa Si kelinci Sudah berlari Setengah jalan Antara garis start Dan garis finish Dia pun Tidak melihat Kura-kura lagi Si kelinci berpikir Saya sudah jauh berada Di depan Dan si kura-kura Sangat lambat Sehingga Dia masih jauh berada Di belakang Perlu waktu berapa lama lagi ya Kura-kura sampai disini Saya kira Saya dapat berbalik Terlebih dahulu disini Dan beristirahat sebentar Di bawah terik sinar matahari Yang sangat hangat Masih banyak waktu Untuk memenangkan perlombaan Saat aku bangun nanti Sementara itu Si kura-kura Terus saja berjalan perlahan-lahan Tanpa berhenti Terus saja berjalan Waktu terus berlalu Si kelinci Masih tertidur lelap Sementara itu Si kura-kura Dengan mantap Dia terus berjalan Tanpa berhenti Dia bergerak perlahan-lahan Di sepanjang jalan Akhirnya Si kura-kura Berhasil melewati Kelinci yang masih Tertidur lelap Si kelinci Tertidur sangat lelap Sampai-sampai Dia tidak dengar Saat kura-kura Berjalan melewatinya Ketika kelinci bangun Dari tidur lelapnya Dia melihat Ke arah belakang Untuk mengetahui Keberadaan Si kura-kura Namun Dia Tidak melihat Adanya kura-kura Kemudian Si kelinci berkata Ternyata Kura-kura Memang lebih lambat Dari yang aku kira Mungkin Baru tengah malam Dia tiba di garis Finis Si kelinci Melangkahkan kakinya Dan kembali Ke jalan Untuk melanjutkan Perlembaan lari Si kelinci Berlari Dan menaiki bukit Kemudian Si kelinci Melihat Pemandangan Yang melajupkan Ternyata Di garis Finis Terlihat Kura-kura Sedang berjalan Dengan perlahan Para penonton Bersukarya Karena Si kura-kura Berhasil Memutuskan Garis Finis Si kura-kura Diumumkan Sebagai Pemenangnya Si kelinci Menghalang Nafas Dengan panjang Dan si kura-kura Tersenyum Dengan penang Bagaimana Pakman Dimana Rumam Si kelinci Si kura-kura Berkata Saya menyusul Kamu Ketika kamu Sedang tertidur Saya mungkin Saja berjalan Lambat Tetapi Mata saya Menatap Ke arah Tujuan Dengan pelan Dan mantap Saya memenangkan Perlembaan Lari ini Sampai disitu Cerita Kelinci Dan kura-kura Kira-kira Kalian Tahu gak ya Pesan moral Dari cerita ini Nah Pesan moral Yang ada di cerita ini Yaitu Kalian Tidak boleh Menganggap remeh Orang lain Setiap orang Mempunyai Kelemahan Dan kelebihan Masing-masing Kesombongan Yang ada Dalam diri Kelinci Dapat dikalahkan Dengan kerendahan Hati yang dimiliki Kura-kura Jadi Kalian Gak boleh Sombong ya Jangan Menirukan Sikap Kelinci Yang sombong Kalian Harus Menirukan Sifat kura-kura Yang rendah hati Sampai disini Cerita dari kakak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami pamit Untuk diri Terima kasih Terima kasih Terima kasih